Sebagian besar penduduk Indonesia ternyata pernah terinfeksi virus hepatitis B. 5% diantaranya telah mengidap penyakit ini. Satu-satunya cara mencegah berjangkitnya penyakit ini adalah dengan vaksinasi. Namun demikian masyarakat perlu waspada dengan melakukan vaksinasi ini. Pemberian vaksinasi hepatitis B memang sebaiknya diberikan kepada bayi usia 0 bulan sampai 11 bulan. Namun bagi orang dewasa atau anak-anak yang belum diberikan vaksinasi hepatitis B perlu diperhatikan jenis obat dan juga perlu meminta pertolongan kepada dokter untuk pemeriksaan HB SAG terlebih dahulu sebelum dilakukan vaksinasi hepatitis B. Penawaran imunisasi hepatitis B kini makin banyak dilakukan, bahkan secara door-to-door. Namun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengingatkan kepada masyarakat agar sebelum imunisasi hepatitis B, masyarakat meminta kepada dokter untuk melakukan uji saring darah atau pemeriksaan HB SAG. Apabila hasilnya negatif, imunisasi memang perlu dilakukan. Namun apabila hasilnya positif, imunisasi hepatitis B tidak perlu dilakukan. Selain itu, masyarakat juga harus memperhatikan jenis vaksin yang diberikan agar penyuntikan selanjutnya juga memakai jenis vaksin yang sama. Akhir-akhir ini kita terima pengaduan masalah pemberian vaksinasi hepatitis B. Ternyata sudah menyalahi prosedur ya. Mestinya misalkan harus diperiksa HB SAG-nya, ternyata sekarang langsung main sikat saja tanpa diperiksa HB SAG-nya. Ternyata prosedurnya tidak seperti itu. Dan sekarang juga sudah mulai datang ke rumah-rumah, posyandu, dan ke sekolah-sekolah tim-tim vaksinasi hepatitis B yang, kalau kita bilang liar juga enggak, tapi kalau dibilang resmi juga tidak. Itu harusnya dapat pengawasan dari Departemen Kesehatan dalam hal ini. Departemen Kesehatan telah mengeluarkan standarisasi vaksinasi hepatitis B. Namun sayangnya, standarisasi ini masih belum memasyarakat. Standarisasi ini diantaranya cara penyuntikan, yaitu tidak boleh dilakukan secara intradermal atau intravena, melainkan secara intramuskuler atau dimaksudkan melalui otot. Di Indonesia baru beredar enam jenis vaksin hepatitis B, baik yang berasal dari plasma darah maupun vaksin hepatitis buatan dengan pembiakan lagi. Departemen Kesehatan menganjurkan, pemberian vaksin hepatitis B ini sebaiknya dilakukan pada anak usia 0 hingga 11 bulan. Untuk menunjang program ini, kini tengah dilakukan uji coba vaksinasi di 10 provinsi. Namun sangat disayangkan, imunisasi hepatitis B masih dianggap mahal. Demikian laporan Asih Winarni dan Suryadi. Laporan tentang kepedulian sekalangan pengusaha nasional terhadap perlunya daerah hijau di Jakarta merupakan topik kita berikutnya. Sebab itu jangan beranjak dulu karena kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut.